. Viral di sosial media, pengunjung Taman Safari Indonesia Bogor lempar bungkusan sampah ke mulut kuda nil, viral sebuah unggahan video yang menunjukkan sekelompok pengunjung TSI Bogor sedang memberi makan hewan yang ada di lokasi wisata tersebut, nampak para wisatawan yang berada di sebuah mobil berwarna abu-abu mulanya menjulurkan wortel untuk diberi ke kuda nil. Namun, saat kuda nil tersebut membuka mulutnya, nampak sampah plastik pun dilempar dari dalam mobil, sehingga masuk ke dalam mulut kuda nil. Terpisah, Vice President Media TSI, Alexander Zulkarnain membenarkan kejadian tersebut. Ia pun menyebut, kuda nil yang diberi makan sampah oleh pengunjung merupakan hewan yang ada di Taman Safari Bogor. Ia betul itu kejadiannya di Taman Safari Bogor. Saat ini tim sedang menelusuri, membuat kronologinya, juga menindaklanjuti kejadian tersebut, kata Alexander Zulkarnain di konfirmasi poskota, Jumat 21 Juni 2024. Saat ini, kata Alexander Zulkarnain, pihaknya tengah melakukan penelusuran terkait kejadian tersebut. Kasus ini pun ditangani oleh TSI Bogor. Untuk selanjutnya ada tim kami di Bogor yang sedang menangani hal ini, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!